Pada suatu hari, Plato bertanya kepada sang guru, Guru, apa itu cinta? Bagaimana saya menemukannya? Guru pun menjawab, di sana ada ladang gandum yang sangat luas. Berjalanlah tanpa boleh mundur kembali. Kemudian ambil satu ranting. Jika kamu menemukan ranting yang kamu anggap paling menakjubkan, artinya kamu telah menemukan cinta. Plato pun berjalan menelusuri hutan dari satu ujung ke ujung lainnya. Dia kembali ke hadapan guru dengan tidak membawa serang ting pohon pun. Lalu sang guru bertanya, Mengapa kamu tidak membawa satu pun ranting? Plato menjawab, Sebenarnya aku telah menemukan yang paling menakjubkan. Tapi aku tak tahu apakah ada yang lebih menakjubkan lagi di depan sana. Jadi taku ambil ranting tersebut. Saat melanjutkan perjalanan, Lebih jauh lagi, Baru ku sadari, Bahwa ranting-ranting yang kutemukan kemudian, Tidak sebagus ranting yang tadi. Jadi pada akhirnya taku ambil sebatang ranting pun. Guru pun menjawab, Itulah cinta. Pada hari yang lain, Plato bertanya lagi, Lalu, Apa pula itu pernikahan? Dan sang guru pun menjawab, Coba, Kamu masuk ke hutan lagi. Jalan dari satu ujung ke ujung lainnya, Dan jangan berbalik. Cari sebatang pohon yang paling besar, Paling kuat, Paling tinggi, Paling bagus, Dan paling cantik tentunya. Kemudian Plato langsung kembali memasuki hutan. Tidak lama kemudian, Plato sudah kembali ke hadapan gurunya, Dengan membawa sebatang pohon. Lalu sang guru bertanya, Kenapa kau sudah kembali? Apa kau sudah sampai ke ujung jalan sana? Dan pohon yang kau bawa, Itu menurutku tidak bagus. Tidak terlalu besar, Tidak terlalu tinggi, Dan tidak terlalu cantik. Tolong jelaskan ke aku, Kenapa kau kembali cepat, Dan memutuskan mengambil pohon ini. Plato pun menjawab, Saya memang hanya baru sampai sepertiga perjalanan. Ketika saya memutuskan untuk mengambil pohon ini, Saya sadar, Pohon ini memang tidak bagus-bagus banget. Seperti yang guru katakan. Lalu guru menjawab, Lalu kenapa kau mengambilnya? Plato bilang, Saya memutuskan mengambilnya, Karena saya takut, Sampai di akhir perjalanan saya, Tidak menemukan pohon yang lebih bagus dari ini. Lalu sang guru berkata, Itulah yang namanya pernikahan. Jika kita analogikan jalan dan hutan sebagai hidup dan perjalanan, Waktu yang tidak dapat kembali, Akankah kita menyesal, Setelah melewatkan cinta, Yang sampai saat ini kita tak dapat menjawabnya. Jika kita analogikan ranting sebagai cinta, Akankah kita menemukan cinta yang sempurna? Apabila kita mengharapkan suatu cinta yang sempurna, Kita hanya akan berakhir pada ujung jalan dengan ranting yang mungkin sangat jauh dari kesempurnaan, Yang pernah kita lihat yang berada di sana dengan segala macam kenangan masa lalu. Sedangkan dalam pernikahan adalah sebuah kompromi Untuk dapat menahan keinginan dan harapan. Saat itulah kita akan mendapatkan cinta yang sempurna. Dan cinta adalah hal yang terindah, Yang dapat terjadi dalam hidup manusia. Sekian Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.